Intro Kayak di negeri Belanda yuk, banyak kincir Ini di Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Cirebon, Jawa Barat Bukan sebarang kincir lho Kincir berfungsi menyedot air laut ke kolam penampungan Ini jadi alat utama pembuatan garam laut Angin pesisir yang kencang akan membuat kipas kincir bergerak Lalu putarannya akan memompah air laut dan mengalir ke kolam penampungan Air laut yang tertampung di kolam dinamakan air muda Dari kolam ini, air laut tersaring dan dialirkan lagi ke meja garam di sekitarnya Tentunya dengan air muda Terima kasih Musim terbaik untuk pembuatan garam ya saat kemarau Di waktu ini proses pembuatan garam tidak terganggu atau tercampur air hujan Garam krosok yang berbentuk kristal ini biasanya disebut rosal Sudah bisa langsung dimakan yuk Tapi kebanyakan diolah dulu jadi garam bata dan garam halus Ada juga garam olahan untuk kosmetik Nah, kalau yang kubawa ini mau dijadikan garam bata Pak! Nantar garam lu pak! Banyak dong, taruh di situ aja Sekarang banyak Bantu mencuci di belakang ya Mencuci garam pak! Iya, iya Oh iya Dulu, cara memberi rasa asin masakan Yuk langsung ditambah air laut Kalau sekarang tinggal pilih saja Mau pakai garam yang mana Iya toh Pasokan garam krosok di musim kemarau lebih stabil ketimbang musim hujan Biasanya malah jarang ada petani yang mau membuat garam krosok di musim hujan Inilah yang mempengaruhi harga garam yuk Pengolahan garam krosok dimulai dengan pencucian Biasanya makin gelap warna garam laut, makin tinggi kotorannya Kristal garam yang menggumpal dipisahkan, lalu masuk ke mesin pencucian Saat pencucian inilah, garam dipisahkan dari zat pengotor atau mineral Garam yang sudah ditiriskan, warnanya lebih putih Selanjutnya, garam digiling dan ditambahkan yuk yuk Kemudian, garam halus dicetak Setiap kotak isi penuh, diratakan, lalu dipres Hasilnya, yuk seperti ini, balok-balok garam Kualitas garam di tiap daerah berbeda-beda Tergantung dari kualitas air lautnya, fasilitas produksi, dan penanganan setelah panah Kalau sudah, garam di oven Pemanggangan ini untuk memadatkan bentuk garam batak Jadi, tidak mudah hancur Soalnya, makin dipanaskan, garam akan semakin mengkristal Garam di oven pada suhu 80 derajat celcius selama 30 menit Kalau untuk garam halus atau garam meja, beda lagi yuk Biasanya, ditambah zat anti-cracking Supaya tidak mudah menggumpal Dalam sehari, pabrik garam milik Pak Agus mengolah 10 ton garam krosok 7 ton di antaranya diolah menjadi garam bata dan garam halus Oh iya, gak cuma sebagai bumbu penambah cita rasa makanan Ternyata, garam punya banyak manfaat yang lain Garam laut dapat membantu sistem kekebalan tubuh melawan virus, kuman, dan alergi Mbak Sela, masak ayam bumbu rucak Weh, ngebayangin enaknya saja, sudah bikin aku ngiler Bumbunya sederhana Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemiri, kunyit, dan jahe Semuanya diulek halus Lalu tambah larutan asam kandis Serai geprek dan daun jeruk juga disiapkan yuk Supaya rasanya lebih jos Sisihkan sebagian bumbu untuk ditumis Sisanya dilumurkan ke ayam Oh iya, sebelum diberi bumbu Sebaiknya daging ayam dilumuri air perasan jeruk Gunanya untuk mengurangi aroma amisnya Sip lah, tinggal dibumbui Kak, dapet garam banget nih kak Ini, bungkus pake garam ya ayamnya Dibasak pake garam? Iya Oh iya, sini Ini Tumis bumbu sampai harumnya tercium Sepi rasanya kalau masakan tanpa sayuran Iya kan? Bolehlah ditambah beberapa sayuran untuk menambah selera Bisa pake wortel, daun bawang, daun bombay Paprika, dan cabai merah Aku diminta Mbak Shela memanggang ayam Tapi sebelumnya ayam harus dibungkus garam bulu Garam harus membungkus semua permukaan daging ayam Tanpa kecuali Garam akan menjaga suhu tinggi akibat pemanggangan Jadi, ayam akan matang sempurna hingga ke daging terdalam Garam juga berfungsi sebagai pengempur daging Garam akan membantu mempecah protein dalam daging Hasilnya, tekstur daging jadi empuk Saat pemanggangan seperti ini, suhu meningkat cepat yong Tapi daging tidak akan mudah gosong Karena permukaannya terlindung garam yang mengkristal Wah, 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 mantep Iki Daging ayamnya tidak cuma matang, tapi juga empuk Ditambah, bumbunya juga meresap sampai ke dalam Tidak cuma luarnya saja Walau daging dibungkus garam, tapi tidak kelewat asin Seperti yang dibayangkan kok Gurihnya pas Apalagi kalau makannya pakai bimbu ruja ini Dijamin minta nambah Jangan lupa like, share, dan subscribe